hai assalamualaikum video kali ini seperti judulnya aku mau bikin vlog mudik ke kampung halaman ikutin keseruannya tonton terus sampai selesai keep on watching selamat menikmati sebelum lanjut ke video mudiknya sekarang aku mau buka paket dulu nah ini ada paket kiriman dari shopee aku juga mau mengingatkan kalian jangan sampai kelewatan hari puncak ramadhan sel ada goyang berkas 10 miliar murah lebay dan COD gratis ongkir rp 0 rupiah nah ini aku dapat baju kaftan gamis kaftan gitu seperti ini modelnya nanti aku langsung try on juga ya ini aku juga dapat tasnya nah seperti ini tasnya nah untuk bajunya sendiri ini bahannya krep panjangnya 132 dan lingkar dadanya 114 cm terus bagian depannya ini ada talinya bisa ditali di depan atau ditali di belakang ini yang bikin cantik sih untuk modelnya sendiri seperti ini bedwing gitu dan cantik banget kayak gini yuk samaan mumpung hari ini lagi ada hari puncak ramadhan sel jadi kalian bisa dapetin ini dengan gratis ongkir harganya cuma Rp 80 ribuan loh selamat menikmati 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 tempat roti yang tadi sama yang ini kalau yang ini itu harganya Rp199, yang tadi itu harganya Rp299 jadi beda Rp100.000 terus disini ada topes mungi, lucu banget, cuma ini ukurannya kecil-kecil ya, dan ini juga lucu sih ya, tempat gula untuk harga-harganya disitu gak ada tulisannya, jadi aku gak tau terus ini dia ada topes lucu juga, ini kekinian banget ya, yang tutup kayu kayak gini jadi aku pilih yang model kayak gini aja, jadi kebetulan pulang dari Tegal ini aku mampir ke IKEA, jadi aku bakalan bikin IKEA haul nanti aku barengin sama informa haul yang aku beli disini lanjut, seperti biasa setiap kali ke mall, anak-anak minta jatah untuk naik kereta atau naik odong-odong gitu ya jadi kita sempetin untuk naik kereta keliling mall, udah gini aja nyenengin anak-anak pokoknya gitu aja keseruan aku sama Winda hari ini terus selanjutnya malam harinya aku juga pergi ajak adik-adik aku ini untuk belanja bulanan kebutuhan adik aku di rumah jadi seperti yang kalian lihat di awal itu kan aku udah nunjukin ya ada rumah aku, ada rumah Umi jadi terpisah gitu karena kebetulan bapak aku sama Umi itu tetanggaan jadi adik-adik aku tinggalnya tetap di rumah aku yang tadi yang di kanan jalan terus bapak aku itu tinggalnya sama Umi di rumah Umi yang satunya yang sebelah kiri jalan tadi terus ini aku belanjain untuk keperluan adik-adik aku jadi adik aku ini yang cowok sama yang tadi jilbab abu-abu ya itu ada kandung aku terus adik yang dari Umi ini yang pakai jilbab hitam ini namanya April jadi April itu kalau ada via nanti nginepnya di rumah aku yang sebelah kanan jalan kalau nggak ada via nginepnya tetap di rumah Umi gitu jadi silsilah keluarga aku seru sih kalau untuk diceritain sekarang Alhamdulillah ya jadi makin banyak nambah keluarga gitu aku seneng sih nah ini pagi harinya kita ke sawah lihat orang nanam padi Aira tuh baru kali ini gitu lihat orang-orang nanam padi jadi dia seneng banget nah ini kita jalan-jalan sama Umi jadi suasana pagi hari di rumah aku itu masih seperti ini seru ya terus ini lanjut malam harinya ini sebelum kita berangkat ke Cianjur nah ini adalah mama mertu aku atau ibunya suamiku ini uti lanjut ini kita perjalanan pulang jadi aku di Tegal itu cuma 3 hari dari hari Sabtu sampai hari Selasa ya jadi dihitungnya itu Minggu, Senin, Selasa nah ini kita pulangnya itu mampir di rest area yang katanya lagi viral gitu ini adalah rest area Banjaratma nah kita mampir kesini karena kebetulan aku juga pengen ke kamar mandi gitu ke toilet jadi kita mampir ke sini dan ternyata rest area itu bagus banget jadi awalnya ini adalah pabrik gula yang disulap jadi rest area dan untuk tampilan rest area itu seperti ini cantik banget ya jadi di awal itu rumah-rumahnya itu serem banget rumah-rumah kosong yang tadi itu serem banget asli pas maksudnya sih cantik banget kayak gini terus rest area itu penuh sama oleh-oleh pusat jajanan Tegal nah jadi disini adalah spot orang-orang untuk foto seperti ini serem gak sih menurut kalian tapi lucu ya misalnya unik banget gitu nah disini ada telur asin ada latopia latopia itu adalah piya gitu terus ada bawang bawang merah itu kan asli brebes ya ini daerah rumahnya Winda nih disini Banjaratma jadi rumahnya Winda itu ada di belakang rest area ini gitu nah ini tampilan rest areanya sebelum dibangun rest area ya ini pabrik gulanya seperti ini awalnya pada jaman Belanda sebenarnya kemarin aku pengen mengulas tentang Tegal sih banyak yang pengen aku videoin aku bikin vlog gitu ya cuma ternyata waktu tiga hari itu sedikit banget karena kebetulan waktu aku hanya untuk keluarga jadi aku kalau bareng keluarga itu gak enak megang hp terus nanti dikira aku main hp terus gitu ya jadi ya paling segini aja untuk vlog mudik aku kali ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian tapi gak apa-apa aku kasih gambaran aja sedikit tentang Tegal tentang rumah aku tentang keluarga aku semoga menghibur sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah